Saya Bapak B. Sianturi, hari ini kita akan memulai pembelajaran biologi kita tentang jaringan otot Untuk mempersingkat waktu, kita akan mempelajari apa itu tentang jaringan otot tersebut Yang pertama, jaringan otot adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak Baru yang kedua, jaringan otot terdiri dari serat otot yang sering disebut dengan myofibril Baru, otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memanjang dan memendek dan relaksasi Dengan bantuan protein aktin yaitu filamen halus dan protein myosin atau filamen kasar Dan berupa ATP atau adenosine triphosphate ini sebagai energi Dan CA2 positif Sebagai tambahan, jaringan otot merupakan jaringan kontraktil yang terdiri atas sel besar yang memanjang atau memiliki serat Sel otot mampu memendek sehingga setengahnya atau bahkan sepertigahnya dari panjang istirahatnya Pada saat melakukan kontraksi dan kembali ke bentuk aslinya Kontraksi merupakan sifat khusus dari otot Kontraksi dan relaksasi diakibatkan oleh protein kontraktil yang terdapat pada sel otot Ini adalah sel otot dalam bentuk mikrofibril yang tersusun atas sekromer-sekromer Garis M, garis Z, dan ini adalah pita A dan pita I Di sini ada myosin yang aktin dan ada bentuk sakromer Ini berbentuk pita A Jadi apabila kita melihat sketsa ini, pasti kita akan berpikiran apa itu pita I? Yang sebagian ini, pita I merupakan menghasilkan daerah terang pada otot Sementara pita A menghasilkan daerah gelap pada otot Sementara kalau dia zona H Yang ini, bagian tengah ini Zona H adalah daerah terang sempit di antara daerah gelap pita A Yaitu bagian otot tersebut Baru, yang gabungan protein aktin dan myosin disebut dengan aktromyosin Mana itu aktromyosin? Yang bagian kelompok yang ini Oke, gabungan dari protein Seperti itu Oke, bagaimana cara kerja otot? Jaringan otot disatukan oleh jaringan ikat Sel pada jaringan otot tidak menyekresi matriks antar sel Sitoplasma sel otot atau serat mengandung fibril dalam jumlah besar Tersusun secara longitudinal yang disebut dengan mikrofibril Oke, yang ini mikrofibril Oke, serat ini mikrofibril Mikrofibril bersimpat kontraktil Sitoplasma disebut juga sebagai sakroplasma Terkadang serat otot ditutupi oleh bagian dari eksternal otot Oleh selubung atau membran yang disebut dengan sakromela Fungsi utama jaringan otot adalah melakukan gerakan bagian tubuh dari sistem lokomosi pada individu Ada tiga jenis otot yang nantinya kita pelajari Yaitu berupa otot polos, otot lurik, dan otot jantung Bagaimana sebenarnya cara kerja otot? Yang ini Cara kerja otot Pertama, myosin aktif menggerakkan aktin dengan bantuan CA2 positif dan ATP Atau adenosine triposfat yang sering dikenal dengan energi Myosin aktif ini menggerakkan CA positif dalam tahapan transport aktif Seperti pertemuan kita sebelumnya Transport aktif akan memindahkan CA positif dan energi untuk menggerakkan otot tersebut Baru yang kedua Saat kontraksi, myosin menarik aktin sehingga pita A Yang ini, pita A ini Akan memendek dan jonaha akan hilang Berarti terjadi tahapan kontraksi otot Baru yang ketiga Saat relaksasi, myosin melepaskan aktin Sehingga pita A kembali memanjang Yang ini Berarti terjadi tahapan relaksasi otot mengalami peregangan atau memanjang Maka jonaha akan kembali muncul Yang ini Jadi kalau dia melakukan tahap kontraksi Jona A hilang I akan memendek Kalau dia tahapan relaksasi Pita A akan memanjang Dan jonaha akan kembali muncul pada tahapan Kerja otot Dimana akan terjadi tahapan transport aktif dengan CA2 positif dan ATP adenosine triphosphate sebagai energi Seperti itu Begitulah cara kerja dari otot Klasifikasi jaringan otot Ada tiga otot Yang pertama, otot polos Apa itu otot polos? Otot polos berbentuk gelondong Dengan inti di tengah Ini ada gelondong dan inti di tengah Seperti pada gambar Bekerja secara tidak sadar Atau involuntar Atau disperstatif Atau sarap otonom Dan tidak mudah lelah Terletak di bagian mana ini Jaringan otot polos ini Jaringan otot polos ini terdapat pada jaringan usus Jaringan lambung Ini bagian lambung tubuh kita Pembulu darah Kantung kemi Kantung kemi ini tempat menampung berupa urin Rahim Dan organ dalam rongga tubuh lainnya Sehingga ini bekerja secara terus menerus Tanpa berhenti Tapi tidak dapat kita gerakkan Makanya dia dibilang tidak sadar Artinya tidak kita gerakkan Tapi bergerak secara signifikan Secara terus menerus Otot polos Otot polos dikenal juga sebagai otot tidak sadar Otot polos berkontraksi dan berelaksasi Dengan sangat lambat Berarti bekerja dengan lambat Otot polos disebut juga otot tidak sadar Karena gerakannya tidak dikendalikan oleh pikiran kita Jadi kita tidak secara langsung Melakukan pergerakan untuk otot polos ini Otot polos ditemukan pada dinding organ tubular Seperti yang bapak jelaskan tadi Lambung dan usus Serta yang lainnya Otot polos Dikenal juga sebagai otot tidak sadar Karena setiap otot polos berbentuk Splendor atau gelendong Jadi dia memiliki berupa gelendong hitam Yang ini Di dalam setiap struktur jaringan otot polos tersebut Oke Yang kedua Adalah Otot lurik Atau yang sering dikenal sebagai otot rangka Otot lurik berbentuk silindir panjang Dan inti di tepi Tidak bercabang Bekerja secara sadar Atau volunter Yang artinya Kalau dia bekerja secara sadar Kita dapat menggerakkan otot ini Untuk menggerakkan tangan Contohnya Menggerakkan kaki Seperti itu Cara kerjanya bagaimana Ini memiliki daerah terang Atau berupa isotop di pita I Yang ini itu Berarti terjadi tahapan penggerakan Pita I Pada saat Kerja otot tersebut Pada bagian poin nomor 2 Dan nomor 3 ini Seperti yang Bapak jelaskan tadi Itu terjadi Pada pergerakan otot lurik tersebut Di mana pita I Dan daerah gelap Atau anisotop Pada pita A Pada otot lurik Dapat terlihat dengan jelas Karena berbentuk Yang teratur Contoh otot menempel Pada tulang Dan daging Otot lurik Dikenal sebagai otot Bergaris Atau otot rangka Atau otot sadar Otot lurik Berupa berkas Atau mundel Ada berkas-berkasnya Yang normal Berlekat pada tulang Membantu gerakan tubuh Setiap serat otot Berbentuk silinder Yang memanjang Berbentuk silinder Yang memanjang Dan tidak bercabang Serta tidak runcing Dan kondisi Multimental Atau sinusitik Otot lurik Memiliki Sarkolema Otot lurik Dapat berkontraksi Dengan cepat Dan bertanggung jawab Untuk gerakan cepat Sehingga disebut Sebagai otot Tak sadar Bertanggung jawab Juga Dalam pergerakan Organ tubuh Bagian luar Otot lurik Terdapat pada alat gerak Seperti dinding tubuh Wajah Dan leher Dan yang terakhir Adalah otot jantung Apa itu otot jantung? Kalau kita bicara Tentang otot jantung Otot jantung adalah Berbentuk silinder panjang Dan inti di tengah Bercabang Serta tidak sadar Atau involuntar Berarti tidak sadar Jadi tidak bisa kita gerakkan Bagaimana cara kerjanya Bekerja secara Involuntar ini Atau Sering dikenal Sebagai Otot jantung ini Terdapat pada organ jantung Disperstatif Dengan sistem Saraf Otonom Dan tidak mudah lelah Otot jantung Berbentuk cabang Yang disering disebut Sebagai Sistum Atau sekat Yang diskus Interkalar Terdapat pada otot Bagian jantung Otot jantung ini juga Terdiri dari serat Yang bercabang Dan saling bersambung Bercabang dia Dan saling bersambung Otot serat Memiliki Satu atau dua inti Yang terletak di tengah Melintang terhadap Alur pita gelap Dan pita terang Bercabangan yang disebut Dengan cakram Interkalaris Terdapat pada Setiap interval Dalam serat Setiap serat lurik Dikelilingi oleh Sarkolema Otot jantung Dan otot lurik Otot jantung Dan otot lurik Hanya terdapat Pada dinding jantung Otot menunjukkan Kontraksi yang sering Disebut dengan Ritmis Jadi Detakan dari otot jantung ini Memiliki Ritmis tertentu Seperti satu menit Berdetak Sebanyak 60 kali 80 kali Tergantung dari Bagaimana kita Melakukan Pergerakan Semakin banyak Kita melakukan Pergerakan Maka produksi ATP dan CA2 positif Pada area jantung Akan semakin meningkat Makanya orang yang Berlari memiliki Detak jantung Yang lebih kencang Setiap otot Berkontraksi Serempak Menciptakan gerakan Memompah Yang efisien Otot jantung Walaupun Berstruktur lurik Terdapat Juga Otot tidak Kesadarnya Sehingga Dia tidak dapat Digerakkan sendiri Jadi bersifat Tidak sadar Jika otot jantung Tidak bekerja Di bawah kendali Otot jantung Terus melakukan Fungsinya Sepanjang Manusia tersebut Hidup Sekianlah penjelasan Bapak Tentang Jaringan Pada otot Apabila ada pertanyaan Kamu dapat Mengetik Pada kolom Komentar Terima kasih Terima kasih